KAMASI OTAN KAMASI OTAN TIKUS 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 Jangan disitu Cepat lari Hei Aduh Gimana nih? Gawat Gajah makan gawat Cepat kabur sob Walah Akhirnya dapet juga Hehehe Kok lepas Jangan-jangan bialaknya Ompong Hiiii Otan gak tega Tidak Si tikus yang gak berdaya Langsung ditelannya bulat-bulat Biawak Memang tak mengunya saat makan Ia akan langsung menelannya bulat-bulat Dan akan mencernanya langsung di dalam perut Tinggal lup Seram juga kamu sob Biawak pohon tutul biru ini Dikenal sebagai hewan arboreal Hehehehe Maksudku hewan yang lebih suka tinggal di atas pohon Kalian jangan heran teman Sobat otan ini Memang memiliki semua kemampuannya untuk memanjat Perhatikan saja tubuhnya Cukup ramping Ini tentu memudahkannya bergerak Di antara selaranting atau dahan pohon Belum lagi Ia memiliki keempat kaki penunjang yang kokoh dan berotot kuat Ditambah jari-jari kaki yang cukup panjang dan kuat untuk mencengkeram dahan pohon Ada satu lagi Lihat deh Kukunya tak hanya berguna untuk berburu Tapi juga untuk memanjat Kukunya yang tajam Akan menancap sempurna di batang pohon Jadi ia tak mudah jatuh Kemudian kelebihan lainnya Ada pada ekornya Tekor biawak berguna sebagai penyimbang gerak tubuh Saat diperlukan Ia dapat melingkar dan mencengkeram batang pohon Nah kita coba buktikan ya kelincahannya Kita uji Kira-kira gimana ya lincahnya biawak ini melintasi dahan kecil? Hati-hati ya wak Jangan sampai terpleset Nanti kamu malah jatuh ke jebur dan berenang lagi Kalau otan sih senang berenang Aduh Kok jadi otan yang deg-degan ya? Ayo kamu pasti bisa Eh bring kamu wak Eh maksudnya hebat Kamu bisa melintasi dahan sekecil itu dengan kesit Luar biasa Sobat otan satu ini Sobat otan satu ini penglihatannya tak seperti mata kita Ia bisa melihat benda tapi tidak bisa membedakan warna Di sisi lain biawak tidak punya telinga seperti kita Tuh lihat kalian tidak akan menemukan lubang telinganya Makanya tak heran pendengarannya kurang baik Kasian kamu sob Berarti gak bisa dengerin otan nyanyi dengan merendudung Hihihi Mata dan telinga si biawak biru Tidak dapat terlalu diandalkan Tapi dia mempunyai cara lain supaya tahu Kalau ada benda atau hewan lain di sekitar mereka Bahkan ketika ada dalam kegelapan loh Caranya adalah memakai indera pencumannya Tapi biawak tidak pakai hidung untuk mencum bau mangsanya loh Biawak punya organ pembau di langit-langit mulutnya Ini dinamakan organ Jacobson Saat biawak menjulurkan lidahnya Ia mengumpulkan zat-zat kimia yang ada di udara Zat itu kemudian diantarkan ke sel-sel syaraf Yang ada di organ Jacobson itu teman Nah dengan cara ini Sobat otan ini bisa merasakan bau mangsa Atau benda lain di sekitarnya Gimana? Hebat kan sobat otan si biawak pohon totol biru ini? Si ular lubuk biru ini juga hewan arboreal Hampir sepanjang hari ia tinggal di pohon Sobat otan satu ini suka bersembunyi di balik kerimbunan daun Warna tubuhnya cukup tersamar diantara kehijauan daun Kalian tau kenapa warna tubuhnya menguntungkan? Nih otan kasih tau Yang pertama Ia bisa bersembunyi dari musuh-musuh yang mengintainya Misalnya saja burung elang Atau ular pemangsa lainnya Yang kedua Untuk menyergap mangsanya Karena geraknya yang senyap Dan warna yang tersamar di dedaunan Ia bisa mendekati buruannya Dan menyergap dengan cepat Si ular lubuk biru ini sejatinya adalah hewan nocturnal Alias hewan yang aktif di malam hari Di saat itulah ia berburu Aduh Itu si tikus Kenapa main-main di dekat situ sih? Oh tidak Otan gak tega lihatnya Hanya sekejap saja Si tikus tak berdaya Gak sampai setengah menit Kalian jangan heran Si ular viper ini Memiliki bisa racun yang bersifat neurotoksin Alias racun yang menyerang syaraf mangsanya Pantas saja Tak lama terpatuk taring bisa Si tikus langsung lumpuh tak berdaya Bisa viper biru memang sangat mematikan Bahkan bisa membunuh manusia Pisanya sendiri bersifat hemotoksin Artinya menyerang sistem peredaran darah Sehingga sel darah merah akan beku seketika Untuk membuktikannya Otan akan melakukan uji coba Dan Otan dibantu ke Andri Bakal mengeluarkan bisa si viper Lalu menyuntikannya ke darah yang sudah disiapkan Teman di rumah jangan tiru adegan ini ya Karena Sangat Ber Bah Haiya Kandri ini seorang viper handler Jadi sudah terlatih Tapi tetap hati-hati ya kak Aduh awas kak Tuh lihat Bisanya berwarna kuning Itu artinya Kada racunnya sangat tinggi Cukup beberapa militer seperti ini saja Bisa ini sudah sangat mematikan teman Lalu kita suntikan bisa ini ke darah yang sudah disiapkan Kita lihat Wow Gak sampai 5 menit Darahnya sudah membeku Kebayang ya kalau bisa ini masuk ke dalam darah manusia Hiiii Si ular lohuk ini langsung bereaksi kalau apinya dinyalakan Coba sekali lagi kak Biar teman-teman di rumah bisa lihat lebih jelas Ternyata begitu Pantesan dia bisa menyerang mangsanya dalam kegelapan ya Jadi teman Pinus atau pit hole ini memiliki selapisel yang dinamakan termoreseptor Lapisel ini terhubung langsung ke otak melalui syaraf Ketika ada panas yang dirasakan Pesan ini akan disampaikan langsung ke otak Nah ular jadi tahu letak dan jaraknya Jadi jangan heran kalau ia bisa langsung bereaksi cepat menyerang mangsanya yang berada dalam jangkauan Wih memang seger banget siang-siang berenang Otan juga mau ikutan ah Oh M.G. Sepertinya ada yang mengintai kak putri Bahaya itu kan si biawak Aduh Sob jangan berenang disini Mending kamu cari tempat lain Tolong Jangan ganggu manusia Salah Ya,lah Kalian malah akur berenang bareng Ternyata sobat otan ini kesayangan kak putri Kalau seperti ini, si Bewak jadi terlihat menggemaskan ya teman Cie, cie Asik banget yang lagi main kejar-kejaran dengan Kak Putri Otan boleh ikutan juga dong Hihihihi Meski menjadi sahabat manusia Sobat Otan ini tetap harus dijaga sifat alaminya Untuk menjaga naluri liarnya Sobat Otan ini juga diberi pengayaan agar dapat memburu mangsanya loh Ayo kejar terus sob Jangan kasih kendor Sobat Otan si biawak juga dikenal akan kemampuan berdirinya menggunakan tukuan kaki belakangnya saja Tapi kamu kan biawak rumahan sob Apa iya kamu bisa? Otan si gak percaya kalau kamu belum buktikan Iya kan teman-teman? Nah, 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 nah Kak Putri juga sudah siap untuk mencobanya dengan pancingan makanan Ayo sob, kamu pasti bisa Wih, rasa penasaran Sobat Otan satu ini cukup tinggi juga Demi mendapatkan makanannya Ia berusaha dengan meninggikan tubuhnya Bahkan ia juga mampu melempat loh Cakep Teman dirumah, kalian tau gak ini jenis ikan apa? Apa? Lele Iya, betul sekali Tapi Ini lele bukan sembarang lele teman Soalnya ini adalah Lele Listrik Iya, beneran Otan gak bohong Lele ini memang bisa nyetrum teman Teman-teman di rumah pasti baru dengarkan Ada lele yang mengandung listrik Bahkan konon Dari literatur yang otan baca Kekuatan listrik si lele ini mencapai 350 volt Sama kayak listrik di rumah kalian ya Wah, 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 wah Beneran gak ya listriknya sebesar itu? Oke deh, GPL Gak pake lama Kita langsung buktiin aja yuk Barang agen otan yang cantik rupawan KAK DESTI Seperti biasa Ada hiu, ada bekicot Yuk cekidat Nah, biar aman Kak Destinya pake sarung tangan anti listrik ini ya teman Sarung tangan ini bisa meredam listrik hingga 5000 volt loh Wah, wah, wah Tapi otan percaya sih Soalnya sarung tangannya ini kelihatan tebel banget Jadi dijamin aman ya teman Hati-hati kak Pelan-pelan angkat lele listriknya Terus tempelkan voltasometernya Nah, sekarang kita lihat angkanya Wuih 150 volt teman Luar biasa Berarti bener ya teman Kalau sobat otan ini memang punya listrik hingga 150 volt Cakep Gak kalah deh sama belut listrik Keren, so By the way, niwee baswi Electric catfish ini asalnya dari benua Afrika teman Tepatnya di sepanjang sungai Nil Seperti halnya belut listrik Si lele ini mendapatkan listrik dari ekor ya teman Di dalam ekor tersebut Terdapat elektrik organ yang menghasilkan elektrolis Elektrolis inilah yang menghasilkan listrik Begitu teman Otan sudah cium-cium bau makanan nih Tuh kan Ada cumi, ikan layang, dan ikan lemuru berember-rember Nyam-nyam Kira-kira buat siapa ya Siapa sobat otan yang punya porsi makan besar kayak begini Oh disini toh tempatnya Ayo pamat dilempar makannya Wush Huf Otan sampai kaget Sekali makanan dilempar Langsung disambar Kalian lapar berat nih agaknya Pantas saja gerakan mereka sangat cepat dan gesit Mungkin karena porsi makannya juga besar Ini kan sobat otan si ikan tuna sirip kuning Atau yellowfin tuna Sobat otan ini termasuk ikan yang menjadi primadona dunia kedua setelah udang Ikan tuna tergolong ikan pelagis Atau ikan yang selalu ada di tengah hingga permukaan laut Ia juga termasuk berenang handal Dengan bentuk tubuh yang mirip torpedo Gerakannya tidak akan terhambat oleh air Sehingga tuna bisa berenang dengan cepat Tercatat ikan ini bisa mencapai kecepatan 77 km per jamnya Tuna juga termasuk ikan komunal Nah, kalau di habitat aslinya sih Mereka memakan ikan-ikan kecil Ikan tuna tidak hanya lezat Dijadikan berbagai masakan khas Nusantara lho Tapi sudah ada pabrik canggih yang mampu mengolahnya Gak usah heran teman Tiap tahunnya Indonesia bisa menghasilkan 600 sampai 700 ton Hasil olahan ini dijual hingga ke macan negara lho Negara yang minat sama si tuna ini Antara lain Jepang, Amerika, Uni Eropa Hingga negara-negara Timur Tengah Wih, sobat otan satu ini memang juara deh Fansnya banyak Pabrik ini ada di daerah Pasurwan, Jawa Timur Di pabrik ini, ikan tuna dikemas dalam kaleng dengan beragam bumbu khas Indonesia Ikan tuna disini jenisnya beragam Mulai dari jenis ikan tongkol alias skip cek tuna Hingga ikan tuna besar sirip kuning Dingin, tulang otan sampai ngilu Ya iya lah, ikan tuna berbagai jenis ini harus langsung masuk lemari pembeku begitu sampai di pabrik Tak hanya soal kandungan gisi dan kadar garamnya Daging tuna ini juga dicek kadar alerginya Jangan sampai kita memilih ikan tuna yang tak segar dan malah membuat badan gatel-gatel Kalau yang sudah bersih, tinggal dikukus deh Harus sampai mateng ya teman Supaya dagingnya nanti win-win dan sudap Kalau sudah mateng, baru dah dimasukkan ke dalam kaleng Tapi ingat ya, ini ikan tuna tulen, bukan kaleng-kaleng Kalau kata om-om mancing mani ya, ikan tuna ini sih mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!